Intro Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube aku Mila Fistami Teman-teman apa kabar semuanya Semoga selalu sehat dan selalu dalam Lindungan Allah ya, amin Nah jadi di video kali ini Adalah belanja bulanan Tapi edisi khusus ya Jadi kali ini aku akan belanja untuk keperluan Masjid di tempat Aku bekerja, tapi sebelum Berangkat belanja keperluan masjid Sebelumnya aku mau jemput anak aku dulu Di SD Bias, tempatnya Di jalan Gatot Subroto Cilacap Yuk ikutin aku terus Karena jarak sekolahan anak aku dengan Tempat aku kerja itu lumayan deket Jadi gak butuh waktu lama, kita udah sampai Di SD Bias Di jalan Gatot Subroto Cilacap Aku panggil anak aku dulu Baru kita cus ke Samilaris Walayan Tempatnya ada di jalan Gatot Subroto Cilacap Oke teman-teman, mari kita kemon pergi ke Samilaris Walayan Oh yang ngomong ini udah di luar jam dinas ya teman-teman Jadi ini habis sholat asar Terus kita baru go Nyari keperluan untuk masjid Dan tugas ini adalah Menurut aku tugas yang mulia Karena apa? Karena kita akan membeli Keperluan untuk kebutuhan masjid Masjid adalah tempat ibadah untuk orang Islam Dimana harus dijaga kebersihannya Dan apapun yang kita lakukan Semoga dicatat sebagai amal ibadah Tentunya yang kita harapkan itu cuma mengharap Ridonya ya teman-teman Nah ini kita udah sampai Di Sualayanya Langsung aja ya Ini aku ngeluarin Daftar barang-barang yang akan aku beli Biar gak ada yang kelupaan Ataupun ketinggalan Di setiap belanja bulanan aku itu Aku jarang banget ya Belanja di Samilaris Seringnya di Rita Super Mall Ataupun Rita Swalayan Jadi kalau belanja di Samilaris ini Aku gak terlalu hafal tempat-tempat Dimana sabun, dimana mie instan Dan lain-lain Ditambah bahwa anak pastinya Mintanya yang di luar list itu ya Nah contohnya kayak hari ini Kita beli silky pudding Sebelum membeli sabun-sabunan Ditambah sama emaknya yang suka gagal fokus Lihat barang perintilan kayak gini Apalagi kalau warnanya ungu Itu ada hasrat pengen beli Tapi tahan ya Ini di luar list dan belum terlalu butuh Jadi hari ini kita cuci mata aja Oke Nah ini adalah barang yang pertama aku beli Sesuai di list itu ya Yang pertama adalah Fixal pembersih kamar mandi Aku beli dua yang warna ungu Yang aroma lavender Jangan lupa belanjaannya di Tata Jangan tercampur dengan bahan makanan Selanjutnya aku mau beli botol spray Ini akan aku gunakan untuk Isi ulang parfum untuk carpet masjid Ini harganya 4500an ya teman-teman List belanjaan selanjutnya adalah Aku mau nyari pembersih kaca Nah ini aku masih nyari-nyari ya teman-teman Aku ambil yang celing warna biru Ini harganya 7400 Terus lanjut nyari pembersih lantai Aku mau nyari yang merek SKS Dan yang ada botolnya Dan ini aku akhirnya nemu yang merek SOS Aku ambil dua Yang satu wangi lavender warna ungu Terus yang satunya lagi yang warna putih Itu wangi serai ya Biar seger gitu Untuk harganya juga beda ya Kalau yang lavender itu harganya 11.350 Sedangkan kalau yang serai itu Lebih mahal 2000 jadi 13.350 List selanjutnya adalah Kita mau nyari kamper atau kabur barus Ini aku mau ambil yang merek Dahlia Rencananya mau beli yang kecil-kecil gitu Dua Nanti beli yang besar juga Yang gede-gede gitu Yang isi empat Aku mau beli Isi lima ya sorry Aku mau beli satu aja yang besar Nah ini yang besar Milih yang merek Swallow Nah kalau yang kecil ini Mau aku ganti juga Yang merek Swallow Karena bentuknya lucu kayak permain Bentuk love Jadi kita mau tukar sama yang ini Habis ini kita mau nyari Ini pewangi ruangan Ini mau digantungin di bawah AC Kita mau beli yang merek Stella Ini beli yang isi ulangan ya teman-teman Nah kebetulan kita mau nyari 10 biji Ini ada yang beli 3 gratis 1 Dan ini anak aku ambil beberapa warna Biar bervariasi ya teman-teman Lanjut kita mau nyari Canebo Ini ada beberapa pilihan Dan aku bingung gak tau mana Canebo yang bagus Jadi aku pilih yang paling mahal harganya Biasanya yang punya merek itu yang bagus Ini juga mereknya kebetulan bagus Sambil jalan-jalan lagi kita lihat-lihat Ini aku gagal fokus sama frypan yang merek Bolder Ini katanya bagus ya teman-teman Warnanya juga lucu Ini tuh yang ukuran 24 ada Harganya Rp212.000 Di tengah hitsnya musim perbekalan Sama emak-emak yang super rajin Ini aku juga lihat di samilaris ya teman-teman Ini ada kotak bekal Yang modelnya juga udah kekinian Dan keren-keren ya teman-teman Terus harganya disini juga terjangkau Pokoknya masih aman di kantong Dan aku salut banget sih sama ibu-ibu yang rajin Membuat bekal untuk anaknya Dengan motif yang lucu-lucu dan sangat kreatif Itu aku jempol 2 Dan lagi-lagi aku beli barang yang di luar list Yang aku catat Ini aku beli sepon mandi Karena di rumah aku punya Tapi terlalu kasar Jadi beli lagi yang ini Warna pink Oh iya untuk pandemi covid-19 itu belum selesai ya teman-teman Jadi kita masih harus ekstra melindungi diri Nah salah satunya dengan membeli Hand sanitizer antiseptic yang merek SOS Ini harganya 50 ribuan Ini aku beli 2 Terus yang terakhir aku gak lupa beli minyak goreng Karena stok di rumah itu hampir menipis ya Dan ini akhirnya selesai Sudah belanja kita hari ini Waktunya bayar-bayar Alhamdulillah ini belanja Untuk keperluan masjidnya udah selesai Sekarang waktunya pulang Dan aku akan melanjutkan Bongkar-bongkar belanjaannya besok Sekalian akan aku tata di masjid tempat aku kerja Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!